Masih pertama, Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja hasil pengungkapan selama 4 bulan terakhir, yaitu periode Januari hingga April 2019. Selama kurun waktu tersebut, BNN Jabar berhasil menyelamatkan 223.000 jiwa dari bahaya narkotika. BNN Provinsi Jawa Barat memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja hasil pengungkapan peredaran narkotika selama kurun waktu 4 bulan terakhir, yakni periode Januari hingga April 2019. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan dari 3 kasus peredaran narkotika, yakni peredaran sabu 20 kg, 500 gram, serta ganja seberat 25 kg. BNN Provinsi Jawa Barat memusnahkan barang bukti menggunakan alat insinerator. Pemusnahan tersebut disaksikan perwakilan di Tres Narkoba Polda Jawa Barat, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, serta Kejati Jawa Barat. Pemusnahan digelar setelah ketiga kasus tersebut memiliki ketetapan hukum. Sabu-sabu sebanyak 20 kg TKP Sukabumi dengan Pak Tersangka, kemudian pemusnahan barang bukti ganja sebanyak 30 kg, itu TKP Cianyur dan 600 gram sabu-sabu TKP Sadang Porakarta. Dengan pemusnahan barang bukti narkotika tersebut, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat berhasil menyelamatkan sedikitnya 223.000 jiwa masyarakat dari bahaya penyalahgunaan barang haram narkotika.